Bagi sebagian orang, hewan seperti anjing dan kucing bukan cuma sebatas peliharaan saja. Bahkan banyak yang menganggap mereka seperti anak sendiri, diberi makan, diajak jalan-jalan, diajak ngobrol sampai dirayakan ulang tahunnya. Tidak heran kalau sampai ada orang yang stres ketika hewan kesayangannya meninggal. Baru-baru ini ada kejadian menyedihkan yang dialami pemilik anjing dan terekam dalam video amatir. Video yang sempat viral di Twitter dan Instagram ini mengungkapkan kekecewaan dan amarah seorang pelanggan pet shop. Lantaran, anjingnya tiba-tiba ditemukan mati dalam kondisi mengenaskan. Menurut percakapan yang terjadi dalam video, keterangan dari pihak pet shop seolah tidak bisa menjawab dengan jelas kenapa anjing malang itu bisa berdarah-darah dan dimasukkan dalam plastik bekas makanan anjing. Dalam video tersebut, si pemilik terlihat histeris, sedih, kesal, bercampur, amarah. Ia mempertanyakan kenapa tidak ada staff pet shop yang menghubungi ketika anjingnya meninggal. Malahan, sehari sebelum anjing tersebut dijemput oleh pemiliknya, pihak pet shop sempat menawarkan untuk mengadopsi anjing tersebut dan sudah mentransfer uang sebesar 2.500.000 ke rekening pemilik Sky. Padahal, si pemilik sudah menolak tawaran adopsi tersebut. Selain itu, dalam video tersebut juga ada klarifikasi dari dokter yang kebetulan berada di lokasi. Menurut keterangannya, anjing yang bernama Sky itu sebelumnya mengalami kejang-kejang. Pihaknya juga katanya sudah berusaha mengambil tindakan medis, tapi sayangnya nyawa Sky tetap tidak tertolong. Si pemilik dan beberapa orang yang turut menemani-nya merasa ada yang janggal karena saat diantar pertama kali, anjing tersebut masih dalam keadaan sehat dan bulgap. Selain itu, jawaban dokter dianggap tidak valid, apalagi mereka sama sekali tidak dikabari ketika si anjing tersebut sedang sekarat. Sebenarnya, dalam setiap peristiwa yang viral di media sosial, kita tidak bisa serta-merta percaya hanya pada satu pihak saja. Selama sebelum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang bersangkutan, sampai sekarang masalah ini pun masih simpang siur, belum jelas kebenarannya. Karena baik pihak pet shop maupun pemilik hewan belum memberikan klarifikasi apapun, apalagi katanya muncul pihak lain yang menyanggah informasi yang sudah terlanjur menyebar ke publik ini. Terlepas dari bagaimana kejelasannya, tapi kalau melihat dari video tersebut, miris juga sih seekor anjing mati dalam kondisi mengenaskan gitu. Apalagi ditempatkan di karung bekas makanan anjing. Tidak tega aja sih, kan anjing juga malu bernyawa yang harus dipelihara secara layaknya. Dan terima kasih telah menyaksikan video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan memberikan kalian informasi. Dan terima kasih kepada Gong Dewire yang sudah merequest dari video ini. So, see you!